Hai Aries, apa kabar kalian? Semoga semakin hari semakin bertambah baik, bahagia, damai, sejahtera, sehat, jasmani, dan juga rohaninya. Ketemu lagi dengan saya, Maya Fidata, di Youtube My Edutainment TV Channel, untuk reading di November 2023, untuk kalian yang berzodiak Aries. Aries, di November 2023. Ya, Aries, kembali lagi diingatkan, selalu Maya ingatkan bahwa pembacaan bersifat general, bersifat umum, jadi bisa resonate, bisa juga tidak resonate, ambil positifnya, dan buang negatifnya. Aries, di November 2023. Thank you. The Fool. Ada sebuah peluang datang untuk kamu melakukan perubahan yang baru. Di sini kamu sepertinya cukup suka cita menyambut perubahan itu, tapi ada rasa takut, ada rasa ragut, kamu mampu apa enggak? Nah, kamu di sini harus meyakinkan diri kamu bahwa kamu mampu untuk melakukan itu. Kamu bisa melewati hal itu, tapi kamu dengan, maksudnya, dengan tidak melihat lagi ke belakang. Jadi, untuk segera move on dari masa lalu mungkin ya, dari konflik yang terjadi saat ini, untuk kamu berhijrah. Karena ini adalah waktunya kamu berhijrah. Ya, ini bisa hijrahnya ini bisa. Bisa dalam hal pekerjaan, bisa juga dalam hal kamu pindah rumah, pindah tempat. Untuk hijrahnya ini sendiri terlihat cukup membawa potensi yang baik ke dalam diri kamu. Memang dibutuhkan effort ya, kamu butuh untuk ibarat ini ada naik ya gunung gitu ya. Saya merasakannya di sini adalah kamu butuh untuk setahap demi setahap memperbaiki kehidupan kamu. Tahapan kehidupan kamu menjadi jauh lebih baik ya. Mungkin secara finansial kamu akhirnya menjadi lebih baik dengan hijrahnya ini. Atau mungkin kamu bertemu dengan seorang, seseorang yang membawa perubahan yang baik untuk kamu. Dengan catatan bahwa kamu sudah tinggalkan bagian dari masa lalu itu untuk tidak kamu lihat lagi. Selanjutnya adalah Knight of Swords. Sepertinya di sini ada beberapa dari Aries yang masih tingkat keberaniannya masih agak kurang gitu ya. Masih belum berani untuk memutuskan untuk hijrah. Ya oke saya mengerti bahwa ini apa namanya ya gak mudah gitu ya untuk meyakinkan diri sendiri apakah bisa gak ya. Mungkin ada beberapa yang mengalami pemutusan hubungan kerja mungkin ya. Terus kamu jadi kayak aduh gue bisa gak ya untuk mendapatkan pekerjaan yang baru lagi kayak gitu. Ada keraguan yang seperti itu ya itu sebaiknya kamu untuk bisa memanage diri kamu kembali lagi untuk mengatur pola pikir kamu untuk semangat lagi untuk berpikiran yang positif. Jadi last stop sudah untuk berlama-lama merasa tidak mampu atau tidak percaya dirinya itu. Kita lihat kartu selanjutnya ada The Tower ya. Seperti tadi saya sampaikan ada perubahan. Ada hijrah, ada perpindahan. Yang akan membawa perubahan ke dalam diri kamu. Hati-hati juga karena ini akan menaiki sebuah anak tangga ya ibaratnya karena ada step by step yang harus kamu lewati. Jangan gegabah disitu peringatannya. Agar tidak tergelincir. Agar tidak salah dalam melangkah. Ada ice of cup ketika kamu mampu untuk melihat, mengamati jalan atau langkah mana yang baiknya kamu tempuh gitu ya sesuai dengan keyakinan, sesuai dengan intuisi kamu. Maka ada keberlimpahan, ada harapan yang akan bertubi-tubi datang kepada kamu gitu ya. Peluang-peluang baru yang membawa kesempatan-kesempatan baru kamu untuk lebih berkembang lagi itu akan datang ke dalam diri kamu. Beberapa membutuhkan kerjasama. Orang-orang yang tidak baik gitu ya. Yang hanya ingin mau menang sendiri. Hanya ingin mau egoisnya tinggi atau gimana yang tidak cocok sama kamu. Kemudian akan terseleksi dengan sendirinya. Jadi kamu tidak usah khawatir. Oke. Dan jangan buru-buru. Di sini sebetulnya materinya secara materi akan segera datang. Tetapi ya itu tadi yang dari awal saya katakan bahwa kamu membutuhkan waktu untuk step by stepnya memahami dulu langkah-langkah kamu ini. Jadi secara materi itu masih akan menunggu gitu. Bukan berarti dia tidak ada. Tapi ada. Hanya ini sedang kamu pupuk dulu. Kamu sedang memupuk, menanam, memupuk. Sebuah usaha. Sebuah pohon gitu ya. Yang buahnya nanti akan kamu tanam. Kita hari ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa dukung terus My Edutainment TV channel dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.